Seorang, kisah nyata ya, sedang merukia, mengobatin orang yang kerasukan syaitan. Lalu, sempat orang yang baca rukia ini mengatakan, A'udhu billahi s-sami'il alimi minas syaitan rajim. Saya menjauhkan diri atas dengan nama zat yang maha mendengar Allah, yang maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Tiba-tiba syaitannya teriak, aduh kesakitan. Sambil dia lari dan mengucapkan kalimat, sungguh kamu sudah mengutus kepada saya banyak sekali malaikat. Jadi ternyata dengan membaca A'udhu billahi s-satun rajim dalam kisah ini, pengalaman ini, itu Allah utus malaikat yang menggebukin syaitan yang sedang mengganggu. Jadi, Bapak Ibu tidak usah takut sama sekali. Pada saat kita jalan di tempat gelap, mulai syaitan-syaitan itu cuma bisa buat merinding, mulai dedekan, itu saja. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Kalau kita berlebihan dalam takut, atau pernah bersekutu dengan syaitan, baru kita bisa lihat jelmahannya. Kalau tidak, tidak bakalan. Tidak bakalan, mustahil. Manusia adalah pemimpin jin, khalifah. Manusia ini pemimpin hewan-hewan. Semua ini tunduk dengan izin Allah semuanya. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِئًا Allah memudahkan kalian semua tunduk pada kalian, hai manusia. Semuanya. Tidak pernah ada Nabi diutus dan Rasul dari jin. Tidak ada. Tapi dari manusia. Kalau syaitan itu bisa menguasai, bisa mengalahkan manusia, kita semua jadi budaknya. Dan kebanyakan syaitan-syaitan ini, ada yang berani mau mengganggu manusia. Justru karena manusia itu memulainya. Misal nanti ada hari kiamat dikatakan oleh Allah sementara kepada para jin. Wahi jin-jin, kalian sudah terlalu banyak menyesatkan manusia. Apa jin-jin bilang? Ya Allah, manusia-manusia ini yang datang kepada kami ini. Sengaja datang ke gunung gelap. Sengaja datang ke kuburan. Wahi syaitan, kasih sesajin. Tidak perlu. Dia yang sengaja minta-minta sama syaitan. Padahal syaitan itu lebih bawa. Itu dibawa dia. Naungan dia. Manusia khalifah memimpin. Kita yang mengatur sebenarnya, gitu kan. Hukum Allah daripada nabi-nabi manusia. Yang akhirnya jin-jin pada ikut. Kenapa manusia minta tolong sama orang bawahannya? Mesti tidak boleh. Mereka yang dipimpin semestinya. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya manusia jadi ketakutan. Makanya di sini tidak boleh takut. Allah subhanahu wa ta'ala punya penjaga kita yang sangat luar biasa. Banyak sekali. Mulai kita merasa takut. Mulai ada yang mengganggu, ada yang membuat zalim. Maka hanya mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mengirimkan bala bantuannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.